Intro Militer Rusia merilis rekaman mayat pasukan Ukraina yang dibiarkan tergeletak di jalanan. Rekamannya Rami Bredar di Telegram pada Selasa 22 November 2022. Selain mayat, pasukan Rusia juga mendapati amunisi dan peralatan tentara Selenski yang hancur. Dalam narasi unggahan, militer Rusia menuliskan di daerah desa Orlyanka ke arah Kupyansk sebagai akibat dari serangan yang kagal, tentara Ukraina yang tewas ditinggalkan. Tentara dengan pita kuning tersebut juga menderita luka berat. Diketahui sebelumnya, militer Ukraina berencana melakukan serangan besar-besaran ke posisi pasukan Rusia. Namun upayanya segera digagalkan Rusia. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati Dari kubu Kyiv sendiri, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 390 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total, 84.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga 22 November atau hari ke-272. Sedangkan dari Rusia mengklaim secara total, 333 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.543 kendaraan udara tak berawak, dan 388 sistem rudal antir pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Terima kasih telah menonton!